Jadi kegiatan ini memang seharusnya memang setiap tahun diadakan, tapi karena pandemi, jadi dua tahun berhenti, tidak ada festival, nah tahun ini sudah kami adakan kembali. Janganlah kebersihan, akan berlangsung matamu, hanya banyakmu bersama, 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 ayo makan bersama. Semuanya 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 Pameran ya, festival panen hasil belajar semester 1 Tekanogik Man. Jadi kegiatan ini memang seharusnya memang setiap tahun diadakan. Tapi kata pandemi, jadi dua tahun berhenti, tidak ada festival, nah tahun ini sudah kami adakan kembali. Secara ini diadakan tiga hari, dari tanggal 13 sampai 15 Desember. Ini dibatkan adalah terutama guru-guru, seluruh guru-guru TK Negeri 6, juga anak-anak yang tentunya memang ini adalah hasil belajar dari satu semester, anak-anak. Kemudian yang penting di sini adalah kami melibatkan orang tua murid untuk berkolaborasi, menampingi kegiatan selama satu semester. Kesan-kesannya untuk acara festival ini tentunya sangat banyak ya, sangat banyak memberikan kesan musik dari festival ini. Yang pertama adalah kami ingin meningkatkan kompetensi guru-guru negeri TK 6 yang dimulai dari bagaimana merencanakan kegiatan pembelajaran yang baik. Juga tentunya kompetensi dari guru-guru ini bisa ditingkatkan melalui inovasi-inovasi terbarunya. Juga yang terpenting adalah hasil belajar dari siswa, capaian hasil belajar siswa ini kami tunjukkan di festival ini. Nah harapannya ke depan, semoga TK Negeri 6 ini bisa menginsilasi sekolah-sekolah lain. Karena kami juga nanti akan menerima kunjungan dari sekolah TK Negeri di sekolah Bekasi. Lagi pada tanggal 17 Desember, mereka akan berkunjung ke sini beserta para kasih, kasih guru-guru GTK, juga kasih PAU, juga Bapak Kapit PAU ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Nah seluruh sekolah TK Negeri yang berada di Kota Bekasi ini juga akan banyak belajar nantinya dengan adanya festival hasil belajar di TK Negeri. Terima kasih telah menonton!